Intro Sesuai yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Hari ini 52 tahun PPK Tabita berkarya dan melayani Dan dalam hari ulang tahun yang ke-52 ini PPK Tabita mengambil tema melayani dengan empati Bekerja sepenuh hati Tema itu didasari oleh firman Tuhan Yang diambil dari Efesus pasal 6 ayat 6 dan ayat 7 Yang demikian bunyi firmannya Jangan hanya di hadapan mereka saja Untuk menyenangkan hati orang Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus Yang dengan segenap hati melakukan kendakang Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya Seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Hidup yang kita jalani berisikan serangkaian pilihan Dan setiap kita selalu diperadabkan dengan pilihan-pilihan tersebut Demi untuk kehidupan kita tetap berlangsung Maka kita pada akhirnya harus memilih Dan pilihan itulah yang pada akhirnya menjadi eksistensi diri kita Bagaimana dan seperti apa kita menampilkan diri kita di hadapan sesama kita Sangatlah ditentukan oleh pilihan apa yang kita ambil Menjadi baik atau tidak baik dari diri kita Tidak lepas dari pilihan apa yang kita ambil Sudara-sudaraku sahabat-sahabat Tabita Rasul Paulus dalam surat pastoralnya Kepada jemaat di Efesus mengingatkan mereka Tentang kedirian mereka Kesadaran akan identitas diri itulah Yang pada akhirnya akan menolong mereka dan menolong kita Untuk dapat menentukan pilihan dengan tepat Kesadaran akan identitas Kesadaran akan keberadaan diri Itulah yang pada akhirnya memberi warna Memberi ciri dari hidup yang kita jalani Dalam nasihatnya kepada orang-orang Kristen di Efesus Rasul Paulus mengingatkan mereka Bahwa mereka adalah hamba-hamba Kristus Pada waktu itu orang-orang Kristen diberadabkan dengan pilihan Yaitu menyembah Allah atau Kaisar Berbakti kepada Tuhan atau Dewa Dewi Yunani Memilih antara setia kepada Kristus Atau berpaling kepada Dewi Artemis Dan pilihan itu akan sangat menentukan nasib mereka Dibiarkan tetap hidup jika menyembah Kaisar Atau mati jika menolaknya Menikmati kebebasan saat ikut ketentuan negara Atau dipenjarakan jika menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Untuk hal itu Rasul Paulus mengingatkan mereka Betapa mereka telah mendapatkan kekayaan kasih karunia Allah Yang luar biasa Kekayaan kasih karunia Allah itulah Yang seharusnya memotivasi mereka Bukan hanya berlaku setia dalam iman Tetapi juga bersungguh-sungguh menjalani kehidupan Melakukan aktivitas harian Bukan melulu untuk menyenangkan hati orang Paulus pada waktu itu juga berbicara dalam konteks Tuhan dan hamba Seorang hamba melakukan apa yang dilakukannya Bukan melulu untuk menyenangkan hati Tuhannya Seorang hamba menjalani pekerjaannya dengan baik Menjalani pekerjaannya dengan penuh kesungguhan Bukan melulu demi untuk dihargai oleh Tuhannya Tetapi seorang hamba Melakukan semua pekerjaannya Karena memang demikianlah Yang seharusnya dilakukan Entah dilihat Atau tidak dilihat Entah diperhatikan Atau diabaikan Mereka diminta untuk Menjalani semuanya Dengan penuh kesungguhan Seperti untuk Tuhan Sudara-sudara para sahabat Tabita PPK Tabita Dalam 52 tahun perjalanan pelayanannya Merasakan begitu banyak Anugerah Tuhan Disitulah kekayaan kasih karunia Tuhan Dilimpahkan Berkat-berkat Tuhan Dianugerahkan 52 tahun Adalah bukti kesetiaan Pemeliharaan Tuhan Bagi PPK Tabita Dan oleh karena itu Sudah sepatutnya lah Bagi kami Bagi Tabita Mencoba membalas Semua kemurahan Tuhan itu Walaupun kita tidak mungkin Mampu melakukan itu Dengan memberikan Yang terbaik baginya Melayani dengan penuh empati Dan bekerja Dengan sepenuh hati Itulah komitmen kami Keluarga besar PPK Tabita Memberikan yang terbaik Karena Tuhan Sudah terlebih dahulu Memberikan yang paling baik Bagi kami Bekerja dengan sepenuh hati Karena Tuhan lebih dulu Bekerja terus bagi kami Sudara-sudara Para sahabat Tabita Terima kasih Untuk banyak dukungan Yang sudara-sudara berikan Dalam pelayanan Yang kami lakukan Bantulah kami Agar kami dapat terus Memberikan yang terbaik Dari pelayanan kami Sebagaimana kami Melakukannya Untuk Tuhan Satu saja doa kami Dalam 52 tahun pelayanan Yang kami jalani Adalah memuliakan Dia Pemberi Semua Berkat terbaiknya Serta menghadirkan Diri kami Untuk menjadi berkat Bagi semua Tuhan Yesus Memberkati Sudara-sudara Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!